Intro Suatu negara yang menjanjikan Beresonasi dengan kekayaan budaya dan sejarah yang tidak ada duanya Namun, di bawah karpet warna-warni dan harmoni budaya Terdapat fakta-fakta yang seringkali terlupakan Tetapi memiliki dampak mendalam pada stabilitas global India Merupakan teater bagi beberapa konflik domestik dan regional yang tinggi Yang seringkali menghambat perkembangan dan stabilitas di kawasan ini Polusi Terutama polusi udara Setelah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kota-kota seperti Delhi Menduduki posisi puncak di antara kota-kota paling tercemar di dunia Ditambah lagi, India sekarang merupakan salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia Berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global yang mengancam Sejarah India India memiliki sejarah yang panjang Dimulai dari peradaban Indus Valley kuno sekitar 2500 sebelum masehi Berbagi dinasti Majumundur termasuk dinasti Maurya dan Gupta yang sangat hebat Hingga berakhir pada kekuasaan Mukhal yang diakhiri oleh penjajahan Britnis pada abad ke-19 Perjuangan India untuk kemerdekaan berbuah manis pada tahun 1947 Dan karenanya didirikanlah India modern yang kita kenal saat ini Sebuah amal game dari tradisi kuno dan masa depan yang progresif sekaligus tangguh Informasi India Merupakan negara terbesar ketujuh di dunia Dengan luas wilayah sekitar 3,29 juta kilometer New Delhi adalah ibu kota India yang menawarkan paduan sejarah dan modernitas India merupakan negara dengan populasi terbesar kedua setelah China Dengan penduduk yang diperkirakan mencapai lebih dari 1,39 miliar jiwa Mata uang resmi negara ini adalah rupee India India dikenal karena keberagaman bahasanya Yang mencakup 21 bahasa yang diakui oleh konstitusi India Dengan Hindi sebagai bahasa yang paling banyak digunakan Meskipun demikian, bahasa Inggris juga umum digunakan Sebagai salah satu bahasa komunikasi utama dan bahasa bisnis Karena peran sejarah penjajahan Inggris di negara tersebut India adalah rumah bagi sejumlah agama Dengan mayoritas penduduknya 7,98 persen mengikuti Hinduisme Menurut sensus 2011 Islam menempati posisi kedua dengan 14,2 persen populasi Diikuti oleh agama-agama minoritas seperti Kristen 2,3 persen Sikh 1,7 persen Buddha 0,7 persen Dan Jain 0,4 persen Besarnya keberagaman ini mencerminkan Perlalisme agama yang khas di India Informasi pendapatan dan pekerjaan Pendapatan per kapita India menurut data Bank Dunia Tahun 2020 adalah sekitar 27,7 juta Sementara itu, upah minimum rata-rata UMR di India per bulan berkisar antara 1 juta rupiah hingga 1 juta 800 rupiah Tingkat upah minimum dapat bervariasi Berdasarkan negara bagian dan sektor industri tertentu di India Meski pertanian masih dominan sebagai pekerjaan utama bagi sekitar 41 persen penduduk India Sektor teknologi informasi dan layanan menunjukkan pertumbuhan pesat Terutama di daerah perkotaan Industri manufaktur juga menjadi pilihan pekerjaan di India Namun, menciptakan pekerjaan layak bagi pekerja informal dan migran masih menjadi tantangan besar di negara ini Kehidupan dan kebiasaan orang India Orang India memiliki kehidupan dan kebiasaan yang beragam dan unik Yang mencerminkan budaya yang kaya Mereka menghargai tradisi Seperti penggunaan salam namaste Serta kehidupan sehari-hari mereka yang penuh dengan ritual dan upacara adat Masakan India terkenal dengan rempah-rempahnya Dan vegetarianisme cukup populer karena prinsip agama dan etika Pendidikan sangat dihargai sebagai cara untuk meningkatkan status sosial Walaupun kehidupan kota semakin maju Banyak orang India di pedesaan masih menyukai gaya hidup tradisional Yang mencangkup hidup dalam rumah tangga multi generasi Fakta unik India Nama India berasal dari sungai Indus Lembah di sekitar orang-orang menetap di masa lalu Merupakan peradaban tertua, terbesar dan terus berlangsung di dunia Peradaban lembah Indus Salah satu negara demokrasi terbesar di dunia Negara yang menduduki sebagian besar Asia Selatan Dan terdiri dari ribuan kelompok etnis Negara ini terdiri dari 8 wilayah persatuan Dan 28 negara bagian Dengan Yudelhi sebagai ibu kotanya Memiliki lebih dari 300 ribu masjid Dan lebih dari 2 juta kuil Hindu di seluruh negara India merupakan negara yang memiliki curah hujan tertinggi di dunia Di desa Menghalaya Dengan sekitar 11.873 mm curah hujan per tahun Musim hujan di India berlangsung selama 6 bulan Cara pergi ke India Untuk pergi ke India dari Indonesia Anda biasanya akan melakukan perjalanan udara dari Jakarta menuju Delhi Jarak antar kedua ibu kota ini sekitar 4.420 km Dan perjalanan akan memakan waktu sekitar 9-10 jam Tergantung pada kondisi penerbangan dan transit Untuk harga tiket Bergantung pada maskapai dan kelas penerbangan Harga tiket bisa berkisar antara 5 juta sampai 12 juta rupiah Untuk penerbangan ekonomi pulang pergi Berikut adalah estimasi biaya hidup saat berwisata di India Transportasi Biaya transportasi umum di India cukup murah Untuk 1 kali tiket bis Anda hanya perlu membayar sekitar 2.000 rupiah Penginapan Jika Anda memilih untuk menginap di hostel atau guesthouse Biayanya berkisar sekitar 195.000 rupiah per malam Menginap di hotel bintang 3 diperlukan biaya sekitar 421.000 rupiah per malam Sedangkan menginap di hotel mewah bisa mencapai 1.144.000 rupiah per malam Makanan Rata-rata harga kebutuhan makanan sehari-hari di India lebih murah Hingga 70% sampai 80% Jadi jika di Indonesia ada menghabiskan 50.000 rupiah per hari untuk makan Di India ada mungkin hanya memerlukan 15.000 sampai 20.000 rupiah Tiket wisata Tiket wisata di India bervariasi tergantung pada tempat tujuan Namun secara umum biaya masuk ke tempat-tempat wisata berkisar dari 10.000 sampai 100.000 rupiah Beberapa hal yang harus dihindari saat berinteraksi dengan orang India Masuk ke rumah dengan sepatu dilihat sebagai tidak sopan Oleh sebab itu, pastikan untuk melepas sepatu Anda ketika memasuki rumah orang lain atau bahkan di tempat-tempat ibadah Hindari menunjuk dengan kaki Ini dianggap tidak sopan Juga hindari menyentuh orang lain dengan kaki Anda Hargai makanan yang ditawarkan Pendolakan Anda untuk makanan bisa dianggap sebagai penghinaan Berikan dan terima barang serta bersalaman menggunakan tangan kanan Jauhi perdebatan atau diskusi yang bisa menyiung sensitivitas agama mereka Hindari kontak fisik dengan orang berlawanan jenis jika bukan kenalan akrab Tempat yang tidak aman dan faktor yang dapat mempengaruhi keamanan di India Beberapa tempat dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi di India Delhi Dinobatkan sebagai ibu kota kejahatan India Delhi memiliki kriminalitas yang tinggi termasuk perampokan dan pelecehan seksual Bihar Negara bagian yang penuh dengan konflik politik, kekerasan, dan korupsi Utar, Parades Ini adalah negara bagian paling padat di India Dan memiliki tingkat kejahatan yang tinggi Beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko keamanan di India Perjalanan malam hari Berpergian pada malam hari terutama di daerah-daerah yang kurang dipadati Dan kurang dikenal bisa lebih beresiko Kurangnya pengetahuan lokal Tidak mengetahui adat istiadat setempat dan tempat bisa meningkatkan resiko Anda menjadi korban kejahatan Demonstrasi dan kerusuhan masa India adalah negara yang sangat politis dan demonstrasi Serta kerusuhan bisa terjadi dan berpotensi berubah menjadi kekerasan Sebagai negara berpenduduk kedua terbesar di dunia India memainkan peran penting dalam menentukan stabilitas global Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat Kebijakan energi yang berdampak pada perubahan iklim Dan peran yang semakin meningkat dalam teknologi dan keamanan cyber India adalah kekuatan yang signifikan dalam dinamika global Meski ada tantangan dalam mengatasi kemiskinan dan kesetaraan Langkah India dalam menghadapi isu-isu tersebut Akan memiliki efek nyata pada keseimbangan global Selamat menjelajah